Iblis Sungai Telaga Jilid 49. Pertanyaan itu membuat mukanya si pria berubah sedikit pucat dan merah, entah dia likat atau terkejut tetapi lekas juga dia tertawa dan berkata manis, saru nama besar yang telah lama ku dengar. Sungguh berbahagia aku yang sekarang ini aku dapat bertemu denganmu Sutai. Aku yang rendah ialah Cek Hang Bu Ciu Tong si angin merah. Sutai terimalah hormatku kusir itu sudah lantas memberikan hormatnya sambil ia berbangkit, sedangkan matanya yang tajam tak mau menyimpang dari wajahnya si Nikou. Ceng Ciat Nikou melirik pula pria setengah tua itu. Oh, kiranya seorang gagah dari Heng Keng Tu katanya tertawa manis. Sungguh kecewa mataku yang ada bijinya tak bisa mengenali orang Kang Ou yang tersohor. Maaf, maaf memang juga pria itu Ciu Tong dari Heng Keng Tu, Pulau Ikan Lo dan Hitam, adik seperguruan dari Beng Leng Chin Jin, ketua Heng Keng Tu dan Su Heng, kakak seperguruan yang kedua dari Tan Hong. Dia lah orang golongan sesat tetapi dia telah ketahui namanya Heng Gwe Asem Mo yang tidak dapat dipandang ringan. Maka itu tidak mau dia berlaku sembrono, hanya itu dia sangat tertarik oleh kecantikannya Peng Mo yang centil itu, hingga di saat itu juga darahnya bagaikan bergolak. Maka di saat detik itu, di samping Diori, dia ingin mendapati si Nikou. Ciatong memegang Lis dengan tangan kiri. Mestinya ia menarik mengedutnya, membuat kudanya membuka langkah untuk menarik keretanya, tetapi sekarang, dia berdiam saja, seperti juga tangan kirinya kehabisan tenaga. Ciu Sucu kemudian ia mendengar suara merdu dari si Nikou, pagi-pagi begini Sucu berada di tengah jalan ini, sebenarnya Sucu hendak pergi ke manakah? Nampaknya Sucu agak tergesa-gesa Ciu Tong bingung tapi ia lekas memberikan jawabannya. Aku hendak pergi ke Hek Sek San, demikian sahutnya. Mendadak ia berhenti. Sebab ia ingat tak dapat ia sembarang bicara pengmotor senyum manis. Kita sama-sama orang Kang Ou, kalau kita kebetulan bertemu satu dengan lain, tak apa-apa bila kita memasang ngomong katanya manis. Bukankah kau tak berakal terbinasa, Ciu Sucu? Laginya kita, parasnya Ciu Tong merah. Dia jengah sendirinya. Sikapnya barusan bukan lagi sikap orang Kang Ou. Sebagai orang Kang Ou, tak dapat ia pemaluan. Ia lantas berpura batuk untuk guna melindungi diri, terus dia tertawa. Harap jangan salah mengerti, Sutai katanya. Jika Sutai benar suka memandang mukaku, aku senang sekali yang kita mengikat perkenalan. Itulah suatu kehormatan bagiku, hingga mukaku bagaikan ditempel mas. Senang pengmu mendengar orang bicara demikian hormat. Ia mengangkat kepalanya memandang wanita itu, wajahnya sendiri tersungging senyum ramai, matanya mengawasi mata orang. Ah serunya perlahan. Tetapi Ciu Tong telah mendengar itu, dia senang sekali. Suara itu sangat merdu dan membuat hatinya berdebaran. Hingga ia merasai dirinya seperti lagi terbang melayang-layang. Pengmu, orang mengawasi dia dengan sinar mati menyayangi. Sutai, berkata pula jago muda dari hek kentu itu. Kalau kita sama tujuannya tidak ada halangannya buat Sutai naiki keretaku ini untuk kita jalan bersama-sama. Maukah Sutai diantar oleh buat satu rintangan itulah kata-kata yang menggirangkan pengmu. Itulah tawaran yang ia harap-harap semenjak tadi. Saking girangnya, alisnya bangun berdiri. Tapi ialah seorang licik, ia beraksi membawa diri agar orang memandang tinggi padanya. Bukankah ia menang di atas angin? Terima kasih, si Ciu, katanya. Meski benar tujuan kita sama tetapi aku tak berani kalau si Ciu sampai mesti mengantarku. Harap si Ciu tidak berlaku sungkan Ciu Tong berpikir. Tiba-tiba ia sadar. Tak dapat ia dipengaruhi Nikoi ini. Ia pun di juri terhadap Hang Gwe Asamu. Maka itu lekas-lekas ia memberi hormat seraya berkata, Kalau Sutai mengatakan demikian, baiklah. Maaf, Sutai. Ijinkanlah aku pamitan. Sampai kita jumpa lagi. Selekasnya suaranya berhenti, jago dari hak kentu itu menggemprak kudanya yang ia sekalian bentak, Maka berbengarlah kuda itu, yang terus membuka langkahnya, hingga roda-roda kereta tadi berjalan bergelindingan. Pengmum melengak. Orang pergi berlalu mendadak. Tak ada waktu buat ia berbicara pula. Bahkan buat lompat naik ke kereta, kesempatan sudah tidak ada lagi. Ia berdiri diam saja mengawasi kereta berlalu meninggalkannya. Hai serunya kemudian saking mendengkol. Awas, Ciu Tong. Hendak aku lihat, berapa kuatnya hatimu. Mesti datang saatnya yang kau jatuh ke dalam tanganku dengan satu lompatan, Niko ini lantas lari untuk menyusul kereta itu. Ia lari dengan ilmunya Hoa Eng Li Hong. Ciu Tong sendiri kabur dengan pikirannya pusing kacau, tak dapat ia melupai si pendeta perempuan. Ia seperti kehilangan sesuatu. Selagi sadar, ia dijeri terhadap bajingan itu. Selekasnya pikirannya butek, ia ingin mendekatinya. Pernah ia melihat seperti si Niko cantik berada di depannya. Sayang aku tidak ajak dia naik keretaku, pikirnya kemudian, menyesal. Cengciat Niko seperti lagi main metu dengannya. Ciu Si Chu tiba-tiba ia mendengar suara merdu memanggilnya. Lebih dulu ia pun bagaikan mendengar tawa yang manis sekali. Ia menjadi bingung. Ia lalu berpikir mungkin ada harganya kalau dia bersahabat dengan Hang Gwe Asam Mo yang pasti bisa membantu segala usahanya Hek Keng Chu. Oleh karena pikirannya kacau itu tanpa merasa, Baik Hoan Siam Chu membuat keretanya berlari kendor. Bahkan di lain saat mendadak kudanya menghentikan langkahnya, hingga keretanya turut berhenti juga. Ia menjadi melengak, matanya menerong ke depan, kemudian ia melihat juga ke sekitarnya. Asrunya sendiri perlahan. Ia menyesal sudah tidak mau lantas mengikat persahabatan dengan Peng Mo. Dalam pikiran sadar seperti itu ia bisa menggunakan otaknya. Ciu Si Chu Ciu Si Chu tiba-tiba ia mendengar panggilan halus di saat ia hendak menjalankan pula keretanya. Ciu Si Chu, tunggu dahulu, itulah suara Peng Mo, maka giranglah Ciu Tong. Ada apa sahupnya sambil ia menoleh ke belakang, bahkan kudanya pun diputar untuk dikasih balik ke tempat dari mana si Niko datang. Boleh dibilang di dalam sekejap saja disusul dengan berkelebatnya tubuh bagaikan bayangan. Peng Mo sudah berlompat naik ke atas kereta, malah dengan tidak malu-malu lagi dia lantas duduk di sampingnya kusir. Bukannya dia hikat, dia justru bersenyum manis. Ada beberapa kata-kata yang Pini ingin tanyakan kepada si Chu, katanya merdu. Jangan sungkan, Su Tai berkata Ciu Tong cepat. Pengajaran apakah itu? Katakanlah roda-roda kereta bergelindingan terus, karenanya kereta itu berjalan dengan tetap bergoncang seperti biasanya, maka juga tubuh Ciu Tong dan si Niko menjadi saling bentur tak hentinya, memangnya tempa bukannya lega dan mereka duduk rapat satu sama lain. Di hatinya si kusir saban-saban berdenyut kapan tubuhnya membentur tubuh yang lunak dari penumpangnya yang tak diundang itu. Masih ada satu hal yang membuat hatinya Ciu Tong saban-saban bergoncang. Itulah harum kewanitaan dari tubuhnya semo. Si Chu berkata Ceng Chiang Niko yang memecahkan kesunyian di antara mereka berdua, Sudikah kau mengijankan aku masuk ke dalam keretamu ini? Ciu Tong memegang les mengendalikan kudanya, akan tetapi diam-diam ia selalu melirik wanita di sisinya itu. Ia seperti tak bosan-bosannya ia bersinggungan demikian rupa sampai ia tak dapat dengar perkataan orang. Pengmu menoleh akan memandang muka orang, maka juga ia mendapati jago dari Hek Keng Tu itu lagi mendelong mengawasinya. Di dalam hati ia girang sekali. Tahulah ia yang ia telah berhasil memengaruhi pria di sisinya ini. Dalam girangnya ia tertawa garing. Ciu Si Chu sapanya kemudian. Ciu Si Chu, kau kenapakah? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Ia melirik dan tertawa pula. Ciu Tong bagaikan mendusin dari tidurnya. Ah katanya. Apakah katamu pengmu menatap tajam? Jangan berlagak pilon, Si Chu katanya Eilman. Bukankan Si Chu tak melihat mata padaku? Bukankah kau tak sudi bicara denganku? Ciu Tong jengah tetapi ia paksakan diri tertawa. Bukan, bukan begitu katanya cepat. Sebenarnya aku tengah memikirkan sesuatu. Harap Sutai tidak menjadi kecil hati pengmu tertawa. Oh, kiranya Si Chu lagi berpikir. Tidak, aku tidak menjadi kecil hati karena berjalan terus, tubuh mereka berduapun saban-saban saling beradu. Haa Ciu Tong menggeperk kudanya. Kemudian ia menoleh kepada orang di sampingnya untuk berkata, Sutai tolong ulangi apa katamu barusan. Suka sekali aku mendengarnya pengmu bersenyum. Ini ingin masuk ke dalam keretamu, bolehkah katanya? Ciu Tong bungkam. Air mukanya pun berubah sedikit. Pengmu heran, hingga ia mau menerka apakah Hang Kun bersembunyi di dalam kereta itu. Walaupun demikian, ia tidak mengatakan sesuatu lagi, tak mau ia mendesak. Pikirnya, cukup sudah asal aku mendapatkan dia sebagai gantinya, tapi kemudian ia didesak rasa ingin tahunya. Tak apalah Si Chu, tak dapat aku masuk ke dalam keretamu, katanya. Hanya dapatkah Si Chu menjelaskan sesuatu padaku? Lega juga hatinya Cek Hang Sian Su yang orang tidak mendesaknya. Apakah itu Sutai Sahutnya? Silahkan tanyakan. Asal apa yang aku tahu, pasti suka aku memberikan keterangan pengmu mengawasi dengan sinar matelunak. Ketika ia bicara, ia pun bicara dengan sabar. Si Chu demikian katanya, di dalam keretamu ini ada atau tidak murid dari Peinia yang sedang menyembunyikan diri pengmu tidak tahu halnya Yit Hiong Tulan dan Yit Hiong Palsu, maka itu ia mengira Hang Kun sebagai muridnya Tek Chio Siong Jin. Ia mendengar nama Gak Hang Kun selama pertempurannya di Ngorotai San di waktu mana Hang Kun menyebut dirinya sebagai murid dari Peinia. Hatinya Chiu Tong tergerak mendapat pertanyaan Nikowi ini. Ia jadi ingat pada Tiong Yit Hiong. Ketika baru-baru ini ia turut Beng Leng Chin Jin menyerbu Siaw Lim Si Ye, ia pernah menempuri Tiong dan Kiao Wen. Karena perbedaannya golongan sesat dan lurus, pihak Peinia jadi termasuk musuhnya. Sekarang ia mendengar disebutnya nama Tiong Yit Hiong, maka ingatlah dia akan kekalahannya di Gunung Song San serta lolosnya ia dari ujung pedang di jalan umum di kaki Gunung Heng San. Karena ia menjadi berpikir, Setelah dapat menenteramkan hatinya, ia menggeleng-geleng kepala. Katanya, aku dengan pihak Peinia adalah musuh satu. Dengan lain, mana mungkin dia bersembunyi di dalam keretaku pengmoheran, ia tidak ketahui adanya permusuhan di antara Peinia Aodin Hengkeng Tu. Kenapa kalian kedua belah pihak bentrok demikian tanyanya? Hektometer Chiu Tong memperdengarkan suara membenci. Pihak sana menganggap diri sebagai pihak lurus tetapi si Chiu kata pengmo tawar, dahulu gak Hangkun menjadi murid Peinia tetapi sekarang dia telah menjadi muridnya Im Chiu It Mo Chiu Tong heran sekali. Kenapa pengmo menyebut gak Hangkun? Yang ia tahu, muridnya Peinia cuma dua ialah Chiu Kyaowin dan Tio Yit Hiong dan belakangan karena ada hubungannya dengan Tio Yit Hiong, Pek Giyok Peng menjadi murid yang ketiga. Kenapa sekarang muncul gak Hangkun? Menurut apa yang ia tahu, gak Hangkun adalah muridnya It Yap Tojin dari Hang San Pei. Bagaimana sebenarnya? Saking herannya, jago Hengkeng Tu ini menggeleng-gelengkan kepalanya. Supai katanya, mungkin kau telah kenal orang persilatan. Ataukah sendiri yang keliru? Di dalam keretaku ini tidak ada gak Hangkun yang menyembunyikan dirinya semupun heran. Kau tahu katanya menjelaskan. Gak Hangkun itu adalah seorang pemuda dengan baju panjang dan menggedong pedang di punggungnya. Sudah satu malam aku mengejarnya, ketika tadi dia tiba di sini dari kejauhan aku melihat dia lompat ke dalam keretamu ini setai, benarkah orang itu gak Hangkun Ciu Tong tegaskan? Pengmu agak bersangsi. Dialah seorang pemuda dengan ilmu silat pedangnya hebat sahutnya, dan ilmu ringan tubuhnya pun mahir sekali. Hanya waktu aku menemuinya, dia tidak sehat disebabkan dia telah makan obat taish yang huon hontan dari Im Ciu Ritmo. Nama Gak Hangkun itu dia sendiri yang menyebutnya, mendengar disebutnya nama Im Ciu Ritmo, Ciu Tong mulai mengerti duduknya hal. Ah, apakah dia bukannya? Katanya ragu-ragu, hingga suaranya terputus sampai di situ. Pengmu tidak sabaran menyaksikan tingkahnya pria tampan ini. Ah, buat apa kau menerkah sana menduga sini tegurnya? Cukup asal kau menjawab aku secara terus terang. Di dalam tenda keretamu ini ada orang bersembunyi atau tidak-tidak sahut Ciu Tong cepat. Tidak, sepasang alisnya si Nikou terbangun. Benarkah tidak tanyanya? Baiklah. Sudah kita jangan bicarakan pula urusan itu. Kawakur bukan lantas ya. Berpaling ke kiri dan kanan di mana terdapat banyak pepohonan, sebab itulah rimba. Ia melihat cuaca. Ciu Si Chu, Tanyanya kemudian. Sekarang ini kau sedang menuju ke mana Ciu Tong melengak. Pertanyaan itu menyadarkannya. Saking asyiknya mereka bicara, keretanya tengah berjalan menuju Hekseksan kebalikannya. Tanpa merasa mereka sudah berjalan satu jam lebih, mereka sudah melalui lebih daripada 20 li. Hingga mereka telah berada di luar wilayah kecamatan Gautai Kuan. Untuk kembali ke Hekseksan, kereta harus diputar balik. Sesudah melengak sekian lama, Cak Hang Sian Chu mengawasi pengmu, terus dia tertawa. Dia tanya, Bukankah tadi kau bilang bahwa kau mau pergi ke Hekseksan? Dengan demikian, kita jadi ada bersamaan tujuan, Miko itu tertawa manis. Bagaiku si orang Kang Ou, ke mana aku pergi, semua itu sama saja sahutnya. Aku girang bertemu denganmu, si Chu, bahkan kita agaknya cocok sekali satu dengan lain. Si Chu, dapat kita berjalan bersama-sama, bahkan aku merasa, berat buat berpisah dari kau, selagi bicara itu, lemah lembut nampaknya si Nikou, hingga dia mendatangkan kesan baik bagi Ciu Tong hingga jago Hek Keng Chu yang berpengalaman itu menjadi jatuh hati, hingga ia tak ingat lagi tugasnya menuju ke Hekseksan. Meskipun aku tak dapat berpisah dari kau, kata Sek Mo kemudian. Akan tetapi aku tidak memikir buat pergi ke Hekseksan. Ciu Tong heran. Kenapakah tanyanya? Dengan sinar matanya yang sayup-sayup, semua menatap penarik kereta itu. Jalanan ke Hekseksan itu jalan tegab lukar yang sepi-seni, sahutnya. Di sana tidak ada tempat yang indah menarik hati, tidak juga rumah penginapan atau rumah makan, di mana kita dapat berpelesiran. Sekarang ini dengan kita duduk berdua saja di atas kereta ini, aku pun merasa kurang gembira, Ciu Tong menyela kata orang. Aku mau pergi ke Hekseksan, di sana karena kau tunaikan tugasku, habis itu, akan aku temani kau pesiar ke tempat-tempat yang indah dan menarik hati, untuk kita dapati kepuasaan. Kau setuju, bukan tak sedih aku pergi ke Hekseksan, kata Pemomanja. Di sana ada Imciu Ritmo, orang yang paling menjemukan. Kalau kau pergi ke sana kau aku tak mau mengikuti, tapi Ciu Tong tertawa. Habis, katanya, habis kalau menurut kau, kita harus pergi ke mana pengmar menekan dahi orang, dia bersenyum. Nah, beginilah baru kau menjadi saudaraku yang manis, katanya Girang. Kau bilanglah kata Ciu Tong, yang ia pun Girang sekali. Bilang ke mana kita harus menuju. Akan kau ikut kau pengmar menengadah langit, agaknya dia berpikir. Mari kita pergi ke Kang Lem bilangnya sejenak kemudian. Kang Lem indah segala-galanya. Kawakur bukan dengan matanya yang tajam tetapi jeli, semua menatap orang yang di sampingnya itu ia menantikan jawaban. Perlahan sekali ia menyanyikan syair naipak yeek, mengenang Kang Lem, Kang Lem indah, sudah semenjak dahulu kala. Kalau matahari muncul, merahnya melebih api. Kalau musim semi datang, air sungainya hijau kebiru-biruan. Dapatkah Kang Lem tak dikenangkan suara itu merdu sekali, puas Ciu Tong mendengarnya. Baik, baik katanya cepat. Baik akankah selalu mendampingimu. Kang Lem memang indah, dengan aku berada bersama, bagaimana aku berbahagia berkata begitu, jago Hekeng Tzu ini mengangguk berulang-ulang. Hek Tometer, kau bisa saja kata pengmu yang cahaya mukanya terang sekali. Nah, sudah katanya kemudian. Tengah hari akan segera tiba, mari kita percepat perjalanan kita. Ciu Tong tertawa, dia mencambuk kudanya. Maka dengan berlarinya dia yang datang itu, terdengarlah suara berisiknya roda-roda kerep tanya. Seng kuda pun meringkik beberapa kali. Dua-dua Ciu Tong dan pengmu ada pikirannya masing-masing, tetapi dalam hal asmara untuk berpelesiran hati mereka bersatu. Selagi kuda berlari-lari masih mereka berbicara tak hentinya, saban-saban sambil tertawa, mereka terus bergurau. Tiba di sebuah tikungan, di situ terdapat jalan cagat. Ciu Tong hendak mengambil jalan yang satu untuk memasuki sebuah dusun atau mendadak pengmar menarik dan menahan kudanya. Kita menuju ke kecamatan Keng Teo Ukataniko Witu. Di sana ada restoran kuihi yang kean yang tersohor. Di sini tidak menarik ia pun melirik manis pada si sahabat baru. Ciu Tong tertawa. Baik sutai. Akan aku iringi kehendakmu, bilangnya. Kita harus berjalan malam-malam. Bagaimana, apakah kau dapat makan langsung kering? Aku kuatur kau nanti mengeluh perutmu perih, pengmu bersenyum. Ia menarik los kuda, membuat binatang itu mengambil jurusan jalan besar. Kita akan jalan siang dan malam, kata ia. Jalan malam pun menarik hati, kita dapat melihat sinarnya si putri malam yang indah permai. Jangan kau menguatirkan apa-apa, akan aku membuatmu puas. Selagi kedua orang itu berbicara dan bergurau, mereka tidak tahu bahwa di atas kereta mereka di atas tenda, ada rebah seorang lain yang tidur nyenyak sekali hingga dia mirip mayat hidup. Dialah Gak Hang Kun. Dia terganggu urat syarafnya tetapi dia tak kenal capek, adalah setelah berlompat naik ke atas keretanya Ciu Tong dan merebahkan diri di situ, kontan dia tidur pulas demikian nyenyaknya. Dengan demikian dia telah dibawa terus oleh jago hek kentu itu di luar tau si jago dan di luar taunya sendiri. Kota kecamatan Kang Pau terletak di tengah jalan hubungan yang ramai dan penting antara utara dan selatan hingga banyak kereta dan orang mondar-mandir di sana, kotanya pun ramai sekali. Di situ terdapat banyak restoran dan keria teh, begitu juga rumah-rumah penginapan. Siapa lewat di situ pasti dia mampir akan bermalam. Ada pula tempat keramaiannya yang terpisah dari pusat kota Kirali Mali. Itulah sebuah rimba di tengah-tengah mana terdapat bagian yang tumbuh pelbagai macam bungan dan walaupun di musim gugur, semua pepohonan itu tetap hidup segar hingga selalunya indah pula sejuk. Sangat menyenangkan dan nyaman rasanya berdiam di situ. Dan kuihi yang kean justru dibangun dan dibuka di tengah-tengah rimba itu indah. Dia bagai dikurung pohon-pohon itu. Dan untuk tiba di situ orang merasa leluasa dengan dibuatnya sebuah jalan besar yang berbata putih, tepat sampai di muka hotel sekali. Hotel kenamaan itu tinggi dan besar, ruang dalam berlapis-lapis, ada lauteng dan sanggownya, ada pelbagai paseban atau pavilionnya di mana orang dapat duduk berangin atau mencatur. Setiap halamannya ada taman kecilnya. Sedangkan gentengnya hijau dan temboknya merah, membuat menarik hati siapa gemar akan syair. Oleh karena hotel ternama, para tamunya juga orang-orang yang tersohor atau berharta seperti pemuda-pemuda hartawan dan gagah para saudagar besar bahkan tak terkecuali kaum luklim rimba hijau kalangan atas. Mereka itu termasuk golongan orang-orang yang tangannya terlepas yang biasa dilayani oleh nona-nona manis pelayan biasa atau tukang-tukang bernyanyi. Di muka umum pemilik hotel adalah Siang Kang Bafung Teng Liok Chim Si Tongka tak berbayang dari Siang Kan. Sedangkan sebenarnya di alas seorang Kang Ou golongan sadar yang benci akan segala kejahatan, maka juga sambil mengusahakan perusahaannya itu, diam-diam ia dapat mengawasi gerak-geriknya setiap orang kaum sesat yang singgah di hotelnya itu. Menarik hati adalah seluruh ruang dari Kuihi yang kean, Kuihi yang berarti hanya kesatria yang harum. Maka itu di semua bagian temboknya dipajang gambar-gambar lukisan yang indah-indah serta syair syari yang berarti. Di antaranya ada sebuah lian atau syair berfigura yang penulisnya menyebut dirinya anak nakal sudah tulisan huruf-hurufnya indah dan gagah, bunyinya pun mengherankan banyak orang. Beginilah lian itu. Semasa hidupnya tiada lawan. Berlaksa urusan tak meminta bantuan. Bersama si penulis syair si anak nakal itu tertera juga namanya pemilik Kuihi yang kean. Sudah belasan tahun Kuihi yang kean diusahakan. Selama itu belum pernah terjadi peristiwa apa juga di dalam hotel itu. Kata orang kesejahateraan itu berkatnya syair itu bahwa sekalipun orang-orang yang bermusuh satu dengan lain. Mereka tak berani berselisih atau berkelahi di dalam Kuihi yang kean. Demikian itu satu hari maka Ciu Tong bersama Pemot telah menghentikan keretanya yang berkuda dua di depan hotel yang tersohor itu. Cek Hang Siancu memimpin Sek Mo turun dari kereta untuk bertindak masuk ke dalam hotel, sedangkan seorang pelayan sudah lantas menyambuti tali kereta itu ke istal buat dijagai dan dirawat kudanya. Sementara itu di luar taunya si jungos hotel, Hang Kun tetap tertidur nyenyak di atas tenda kereta itu. Untuk dapat mengambil hatinya pengmo, Ciu Tong meminta sebuah kamar yang terkurung taman bunga serta memesan barang hidangan yang istimewa. Sambil menenggak arak perlahan-lahan, mereka ngobrol dengan asiknya. Sampai jam tiga lewat mereka masih terus bergurau memain asmara. Sekonyong-konyong daun pintu kamar terbuka dan satu bayangan orang menyeplok masuk tanpa diketahui sepasang merpati yang lupa daratan itu. Mereka lah yang dibilang, arak tak memabukan orang, orang mabuk sendirinya. Ciu Tong pula merasa sangat puas karena ia selalu membaui bau harum kewanitaan. Bayangan atau orang yang baru masuk itu sudah lantas mengawasi bergantian kepada si pria dan wanita, juga seluruh kamar, sesudah itu mendadak ia memperdengarkan suaranya. Hektometar pengmo yang mendengar paling dahulu hingga dia menjadi terkejut. Dengan lantas dia mengangkat kepalanya, mengawasi orang itu. Dalam kagetnya dia menegur, siapakah kau? Hampir berbareng dengan itu, ia berjingkrak bangun sambil sebelah tangannya menarik lengan Ciu Tong hingga keduanya jadi berdiri berendeng. Ciu Tong pun mengawasi orang dengan ia bermata berkedip-kedip, tetapi ia lekas sadar dari separuh sintingnya selekasnya ia sudah melihat nyata. Lantas ia menyapa, oh, Ietok Sinshe. Malam begini Sinshe datang kemari, ada apakah pengajaran bu orang itu memang Ietok Sinshe, hanya di alas Ietok Sinshe palsu, sebab dia adalah Congkong Putlo. Dia bersenyum atas teguran itu. Saudara Ciu, bagus, bagus demikian katanya. Saudara, datangku situa kemari ialah guna mengambil pulang sebuah guci arak Ciu Tong melengat. Tidak mengerti da'akan kata-kata itu. Pengbo sebaliknya dapat menerka, maka juga ia lantas menatap orang itu dengan matanya dibuka lebar-lebar sehingga sinarnya tampak bengis. Tetapi ketika ia bicara, ia tertawa, tua-tua, kau keliru mengenali orang. Di sini tidak ada guci arak yang kau cari itu. Congkong Putlo menunjukkan tampang heran, nampak ia mendongkol. Ia mengira pengbo tidak mau mengenalnya sebab si bajangan es sudah mendapati pacar baru. Walaupun sepintas lalau, dahulu hari pernah mereka berdua bercinta-cintaan. Ia tidak puas sebab orang seperti tak sudi mengenalnya. Setelah melengat sejenak, Congkong Putlo lantas terasadar. Ia mengerti yang orang tak mengenalnya karena ia. Lagi menyamar sebagai Ietok Sinshe. Ia mengenakan topeng yang merupakan wajah lain orang. Biar begitu, ia toh tergiur hatinya menyaksikan bekas pacar itu demikian menggeirahkan. Hampir ia menyebut dirinya sebagai Congkong Putlo dan bukannya Ietok Sinshe. Syukur ia dapat mencegahnya. Sebagai gantinya kapta-kata, ia berpura batuk. Walaupun demikian, ia tetap likat. Ciu Tong Diori terhadapi Ietok Sinshe, tapi setelah mengawasi setian lama dan mendengari pembicaraan orang dengan Pengmo, ia bercuriga. Terutama ia merasa cemburu. Saking tak puas, ia lantas kata keras, Sahabat, di depan aku cek Ahang Siansu, jangan kau mendusta. Jikalah kau tahu gelagat, baiklah besok kita bicara pula. Kata-kata itu tak terlalu keras tetapi itulah pengusiran. Congkong Putlo pun merasa tak puas. Sebenarnya ia jelas melihat Pengmo ada bersama pria lain. Di sini mereka bertemu secara kebetulan saja. Ia sengaja muncul dengan maksud mengertak Ciu Tong. Ia percaya orang bakal menjadi ketakutan dan pergi menyingkir. Ia tak mengira, Siansu itu justru tak takut padanya. Mungkin Ciu Tong sudah mengetahui penyamarannya itu. Congkong Putlo tertawa dingin. Ia tak puas. Eh, saudara Ciu katanya. Apakah kau hendak menguji kepandaianku si orang tua menggunakan racun? Maka barulah kau puas sepasang alisnya Ciu Tong terbangun. Seret dia menghunus pedang di punggungnya. Lantas dia tertawa-tawar dan kata sabar, Aku yang rendah barulah takluk jika aku menghadapi Ie Tok Sinshe yang sejati yaitu. Tok Mo Chiampo yang namanya tersohor di seluruh dunia sungai Telaga, sebaliknya terhadap si palsu, hendak kau main-main dengan pedang di saat habis aku minum arak, jago dari hengkengtu ini menjadi bercuriga dan menyangka orang adalah orang palsu. Ia pula tak senang sebab ia terganggu kesenangannya. Orang hendak merampas pacarnya. Mana ia mau mengerti? Demikian ia menantang. Cokong Putlo membawa sikap tenang-tenang saja. Saudara Ciu katanya. Walaupun ilmu pedang hekengtu sangat tersohor tetapi kau, mana kau sanggup menyambut aku barang tidak jurus? Maka itu tak usahlah kau bicara tentang digunakannya racun sebisa-bisa. Cokong Putlo tetap hendak membawa tingkahnya Tok Mo, tenang tapi Jumawa. Walaupun ia bicara dengan Ciu Tong, ia tak lengah akan melirik kepada Tung Mo. Ciu Tong gusar tak terhingga, maka melesatlah ia ke depan orang tua itu. Pedangnya segera digeraki dipakai membacok. Ia menggunakan tipu pedang angin puyuh menyapu salju, cepat luar biasa. Cokong Putlo berkelit. Ia melihat ilmu pedang orang telah terlatih baik tetapi ia tak takut. Ia tertawa dingin dan kata, dengan ilmu pedang begini macam kau berani menerbitkan onar di dalam kuih yang koan? HMM hebat kata-kata itu menusuk hatinya Ciu Tong. Dia terkejut hingga segera dia menghentikan serangannya terlebih jauh. Sedangkan menurut kanas hatinya ingin dia menikam mampus pada penggoda ini. Memang semenjak beberapa puluh tahun untuk di selatang dan utara baik di kalangan putih maupun golongan hitam, tak ada orang yang berani berkelahi di dalam penginapannya Liok Chin ini. Siapa menjadi orang Keng Hou yang sudah biasa bertualang jarang yang tak mendengar namanya pemilik penginapan kuih yang koang? Dan Ciu Tong bukannya satu kecuali. Itulah sebabnya kenapa jago Hek Keng Tu ini lantas merubah sikapnya. Tapi ia penasaran, maka tak mau ia mengalah dan kata, kalau kita bicara dari hal peraturan kuih yang koan, maka kaulah yang paling utama harus mendapat hukuman Ciu Kong Putlo menyambut dengan tawanya. Apakah katamu katanya sengaja? Jika peristiwa malam ini aku keluarkan di muka umum berkata Ciu Tong, hendak aku lihat kau masih mempunyai muka atau tidak untuk melihat orang. Berbareng kepalsuanmu sebagai tokmu juga pasti akan terbongkar, kata-kata itu ditutup dengan tawa yang nyaring. Di dalam hati Ciu Kong Putlo terkejut juga hingga tanpa merasa ia berhenti tertawa. Hanya sebentar ia berkata pula, Saudara Ciu, jangan kau mencoba memfitnahku. Kau lihat di sini cuma ada kita orang bertiga. Pula di saat ini ada tengah malam buta. Nah, saudara, bagaimana kalau buat urusan dia kita berbicara dengan mementang jendela, tamu tak diundang ini berpaling kepada pengodan menunjungnya. Ciu Kong Putlo tidak tahu halnya Ciu Tong menuduh dialah tokmu palsu tanpa buktinya bahwa jago hek kentu. Itu cuma menerka dan menggertak saja. Ciu Tong menggunakan akal biasa yang disebut menimpu kerimba dengan batu secara sembarangan saja. Kapan dia mendengar suaranya penggoda ini menjadi lunak, dia mendapat hati. Maka dia tertawa terkekeh dan kata, Ciu Tau Selatan, dialah si orang gagah. Kau saudara, kaulah si orang gagah itu hektometer Ciu Kong Putlo memperdengarkan suara dinginnya. Agaknya dia mencoba menguasai kemarahannya. Lantas dia bertindak ke meja perjamuan untuk duduk di atas sebuah kursi, sembari berbuat begitu dia kata, Jangan tertawakan aku, si tua hendak mencicipi arak kalian terus. Dia mengangkat poci arak, menuang isinya ke dalam sebuah cawan. Dia pun mengisikan cawan-cawannya Ciu Tong dan Pengmo. Setelah itu sendirinya dia mendengar isi cawannya. Selama itu Pengmo berdiam saja. Ia cuma memperhatikan gerak-geriknya kedua orang itu, sekarang menyaksikan perubahan sikap dari si tetamu tidak diundang, ia lantas menoleh kepada Ciu Tong. Ia memberi isyarat dengan menjebikan bibirnya, habis mana ia menghampiri kursi buat terus berduduk di situ. Ciu Tong tertawa dingin, dia masuki pedangnya ke dalam sarungnya. Dia pun terus berkata tawar, Sahabat, kalau kau ada sesuatu, bicaralah supaya aku dapat mendengarnya, Ciu Kong Putlo mengangkat cawannya. Dia tertawa. Mari kita keringi dulu cawan kita katanya dengan gembira. Malam yang indah ini pun tak dapat disiasiakan dan dia mendahului meneguk araknya. Ciu Tong dan Pengmo saling mengawasi. Keduanya bercuriga dan khawatir nanti kena di bokong. Mereka tidak minum arak mereka dan juga membungkam. Ciu Kong Putlo membuat main janggutnya yang mirip janggut kambing, dia tertawa terbahak-bahak. Sungguh di luar sangkaku si orang tua yang dua orang yang gagah kaum Kang Owi yang tersohor tidak memiliki nyali besar untuk minum arak yang disuguhkan oleh aku si orang tua demikian katanya. Dan dia tertawa puas. Pengmo tertawa dan kata, Orang Kang Owi yang licik dan licik, aku si pendeta telah banyak melihatnya. Dan kau tuan, kau orang kalangan apa, sampai nama dan julukanmu pun kau tak berani memberitahukannya. Cobalah kau pikirkan, apakah caramu ini ada caranya laki-laki sejati kaum Kang Owi. Ciu Kong Putlo mengawas tajam Miko Owi itu, kembali dia tertawa. Supaya yang baik, kau cuma ingat sahabat yang baru hingga kau melupai sahabat yang lama katanya. Ah, aku si tua walaupun rupaku telah berubah akan tetapi suaraku tetap suaraku yang lama. Kau bilang kau tidak kenal aku si tua, itulah rada keterlaluan kembali dia mengisikan cawannya terus cawan itu diangkat. Aku minta sukalah saudara Ciu berlaku sedikit polos kata dia. Saudara mari kita mengeringi cawan kita. Habis minum maka aku si tua akan memberitahukan namaku yang buruk. Ciu Tong sebenarnya jerdik dan jumawa, tak biasanya ia menerima ajakan atau penghinaan, maka itu di dalam keadaan sesulit itu ia lantas mendapat satu pikiran. Mendadak sonta ia bangkit berdiri dan mengangkat cawannya terus. Usia berkata nyaring, aku Ciu Tong di dalam dunia Kang O, ada juga namaku yang kecil, maka arak ini biar ada rencananya yang dapat memutuskan haus, akan aku coba meminumnya. Ia terus membawa cawan ke mulutnya untuk di tengah kering. Tetapi ia tidak telan itu, ia berpura jatuh membungkuk pada belakang kursi, tangannya dipakai menekan semua arak itu lantas dikeluarkan pada tangan bajunya. Cung Kong Putlo heran menyaksikan Ciu Tong roboh demikian cepat hingga ia menerka yang ia telah menggunakan racunnya terlalu banyak. Ia pula terlalu tergiur terhadap penghinaan hingga ia tak ingat akan memperhatikan Ciu Tong benar terkena racun atau tidak. Penghinaan tak menyangka Ciu Tong lagi main gila, melihat kawan itu roboh tak sadarkan diri ia bersyukur yang ia tidak minum arak dan tidak roboh karenanya. Ia girang yang ia tidak berlagak menjadi seorang kosan. Di sebelah itu heran yang tamunya demikian lihai. Aku pun harus mencoba, pikirnya kemudian. Dia tetap berlaku tenang lalu dia kata pada tamunya itu, orang zaman dulu kala berkata, sekali sinting lenyap seribu kedukaan, karena itu Pini juga ingin menemani kau letiang untuk mengeringi cawanku supaya kita sama-sama mabok, dengan lirikan tajam dan menggiurkan hati, penghinaan memandang Ciu Kong Putlo terus ia berbangkit dan bertindak lembut menghampiri orang tua itu sambil ia mengangkat cawannya. Tamu itu girang sekali. Ia cuma memperhatikan penghinaan. Pikirnya kalau penghinaan pun mabok betapa senangnya dia nanti. Karena ini ia menyambut ajakan si Mikau, biar bagaimana ia rada bimbang. Tak puas iaan dia kata pengmoroboh seperti Ciu Tong, pasti ia akan kurang merasai kenikmatan. Karenanya ia tak lantas menengak araknya. Sekmo tertawa. Bagaimana, ikh tegurnya? Apakah kau tak memandang macu kepada aku, pengmocong Kong Putlo tersengsam? Tapi dia tertawa. Minum katanya. Sebenarnya tak tega aku kalau sampaikan sinting. Dengan begitu kita sudah menyanyiakan malam yang indah ini ia menoleh kepada Ciu Tong, akan melihat jago hek kengcuk itu. Ciu Tong diam tak berkutik di kursinya. Pengmocong hampiri lebih dekat pada si tamu, dia membawa aksinya. Kau mau minum atau tidak tanyanya manja? Minum, pasti aku akan minum sahut caw Kong Putlo, yang jadi lupa pada dirinya sendiri. Asalkan tidak takuti menjadi mabuk, aku si tua akan melayanimu. Meski ia berkata begitu, ia tapinya tidak lantas minum araknya. Kedua orang itu berdiri berhadapan dekat sekali satu dengan lain, tak ada sekali terpisahnya. Kau menyanyiakan kebaikan orang, akan aku tidak hiraukan kau. Kata pengmo, yang terus melemparkan cawannya, hingga cawan itu terus jatuh ke lantai, pecah dan araknya melelehan. Ciu Kong Putlo tercengang, hingga ia terdiam saja. Justru ia tercengang atau lantas ia terkejut sekali. Tau-tau ia sudah tidak memakai topengnya lagi sebab penutup mukanya itu secara tiba-tiba di jamret semo tanpa berdaya. Segera pekmo tertawa geli. Oh, kiranya kau, Ciu Kong Putlo, tidak lagi berkumis atau berjanggut, bahkan mukanya putih dan segar mirip anak muda. Dengan telah berhasil memahamkan isinya kitab Soli Kang, dia berhasil mempertahankan kemudaannya. Di dalam usia lanjut, dia nampak seperti orang setengah tua. Tak marah Ciu Kong Putlo yang pengmo melocotkan kedoknya itu, bahkan ia lantas tertawa. Katanya gembira, lakon asmara kita dahulu hari itu, aku si tua masih mengenangkannya setiap siang dan malam, tak dapat aku melupakannya. Malam ini, siapa sangka, kita telah bertemu pula. Maka itu sudah selayaknya kalau cinta kasih kita itu kita lanjuti, kita sambung pula, pengmo tertarik hati. Dalam soal asmara di ala juara, dia selalu mengagumi para setampan, sambil membuat main topeng orang, ia tertawa dan kata, kalau ini dipakai wanita, entah bagaimana jadi macamnya. Ia tertawa mengimplang pria di depannya. Wajahnya tersungging senyuman. Ia benar-benar menciurkan. Chow Kong Putlo mengawasi Niko itu, hatinya melonjak-lonjak, matanya bersinar berapi, sikapnya bagaikan singa hendak menerkam mangsanya. Pengmo berkelit lincah ke sisi meja, ketika orang hendak merangkulnya. Karena ia merangkul tempat kosong, Chow Kong Putlo menjadi terkusruk ke depan, sampai ia menubruk dinding. Hampir dia roboh terguling. Dengan cepat ia memutar tubuh buat maju pula kepada pacarnya. Semua menghindarkan dari dengan ia berputar di seputar meja, sembari lari itu ia tertawa manis. Sebab si pria terus mengejar, mereka lantas bagaikan main petak di seputar meja itu. Kedua orang itu demikian asik bergurau hingga mereka melupakan Ciu Tong yang masih tidak mendekam seperti juga dia benar-benar tak sadarkan diri sebab terkena obat diusnya Chow Kong Putlo itu. Sesudah merasa puas mempermainkan pria di depannya itu, semua menyerah dengan ia berpura terlalu letih dengan nafas tersengal-sengal ia roboh di lantai sesudah ia membentur kursinya Ciu Tong. Chow Kong Putlo berlompat menubruk sembari tertawa, ia berkata, Sudah sutai, sudah cukup kau menunjuki kenakalanmu. Mari kita pergi ke sorga. Sambil saling berpeluk, keduanya bangkit berdiri. Pengbo sempat menjebi ke arah Ciu Tong mengungguk memberitahukan Chow Kong Putlo yang diakuatir Ciu Tong nanti keburu suman. Chow Kong Putlo mengulur tangan kirinya kepada Ciu Tong, niatnya menotok otot suatian di belakang batok kepalanya jago hek kengtu itu. Sembari dia tertawa dan kata, Apakah kau kuatir robot diusku kurang cukup kuat? Nah, begini S.J.A., kau tentu tak akan berkuatir lagi, belum berhenti kata-katanya si jago tua itu, tau-tau tubuhnya Ciu Tong sudah bergerak bangun fraya sebelah tangannya diluncurkan ke pinggang orang buat menotok jalan darah taimah. Chow Kong Putlo kaget sekali sampai tak sempat dia berdaya hingga seketika juga tubuhnya roboh terkulai di lantai. Pengbo kaget sekali, tetapi dia sangat cerdik. Dia lantas menuding Putlo sambil mendamperat, Oh, bajingan tua bangka! Bagaimana kau berani menghina aku si pendepta dan terus ia mendepak membuat tubuh orang berbalik. Setelah itu lantas dia berpaling kepada Ciu Tong sembelari menanya, Saudara Ciu, kau tak kurang suatu apa bukan Ciu Tong tertawa puas. Aku yang muda mana muda saja aku kena minum racun katanya. Terus ia mengawasi Chow Kong Putlo seraya berkata, Setan tua ini menganggu kesenangan kita, sudah selayaknya dia mendapat bagiannya. Rupanya panas hatinya jago Hek Kengtu ini, dia maju menghampiri terus dia menendang tubuh yang lagi rebah tak berkutik itu. Aduh demikian satu jeritan hebat, jeritan kesah kita dibarengi dengan robohnya satu tubuh manusia. Itu bukannya jeritannya Putlo, hanya Ciu Tong gelar Cek Ahang Sian Chu. Pengmu melengap. Dia kaget dan heran hingga dia terus mengawasi Ciu Tong yang tubuhnya terhuyung-huyung, tangannya memegang kaki kanannya. Di lain pihak Chow Kong Putlo tampak telah meletik bangun untuk terus mengawasi bergantian kepada Ciu Tong dan Pengmu. Hatinya Pengmu bercekat menyaksikan kelicikan dua orang itu, ia pun bingung sekali. Siapakah yang harus ia berhati? Putlo si sahabat lama atau Ciu Tong si kawan baru? Putlo lihai sekali. Sudah puluhan tahun dia melatih tenaga dalamnya. Ketika tadi dia dibokong Ciu Tong dia roboh tak berdaya, tetapi dia bukannya pingsan hanya tetap sadar, maka diam-diam dia mencoba mengarahkan tenaga dalamnya untuk ia dapat pulih tenaganya. Kebetulan sekali untuknya, selagi ia mencoba menyelamatkan diri itu Pengmu menemdang padanya terkena otot kehidupannya, maka dia bebas dengan segera. Maka juga sekalian membalas sakit hati, dia menghajar kakinya jago Hekeng Tu itu yang mendepak padanya. Ciu Tong merasai sakit bukan main, terasa hampir kakinya patah. Maka selekasnya dia dapat berdiri tegak, dia lantas menghunus pedangnya. Setan tua, serahkan jiwamu bentaknya sambil terus menikam ulu hati orang. Putlo berkelit, sambil berkelit, dia menyentil belakang pedangnya penyerang itu hingga pedangnya terpental, baiknya tak lepas dari tangan pemiliknya. Dalam hal imusilat atau tenaga dalam, Putlo menang dari Ciu Tong, akan tetapi ilmu pedang Hekeng Tu juga tidak dapat dipandang ringan. Ciu Tong putlo batuk-batuk, terus dia tertawa. Saudara Ciu katanya, kita tidak bermusuhan satu dengan lain, bahkan kita dari satu kalangan, karena itu kenapa kau hendak mengadu jiwa dengan ku Ciu Tong gusar, dia membentak, tapi kau pikirlah baik-baik. Kenapa kau melintangi golok dan merampas kekasih orang? Kenapa kau masih menghargai kera-kera kau kenkau lenyap tawanya Putlo? Lantas dia berwajah tawar. Habis, apakah tetap kau hendak mengadu jiwa tanyanya? Kau toh tak mampu melawan aku si orang tua? Dalam hal asmara kau juga tidak dapat menandingi aku. Maka itu baiklah kau berlaku tenang, kau menerima baik kalau kita membagi rasa. Bagaimana pendapatmu mendengar itu merah mukanya pengmu? Cies, setan tua bentaknya. Bagaimana kau berani menghina aku begini lupa? Siapa yang menghendaki ilmumu yang didapati dari kitab Soli Kang itu? Di mulut Nikou berkata keras, demikian matanya tetapi dibuat main. Melihat tingkahnya pengmu itu, Ciu Tong gusar sekali. Tetapi ia membungkam. Adalah setelah kakinya tak terasakan nyeri hebat seperti tadi, ia maju menyerang pula kepada Tok Mo Palsu. Lima kali dah menyerang berulang-ulang hingga pedangnya berkilauan dan suara anginnya berserabutan, sampai api lilin pun bergoyang-goyang. Congkong putlo benar lihai. Dia tidak membalas. Asal dibacok, ditikam atau ditebas, dia berkelit secara gesit dan lincah sekali, senantiasa dia menyingkir dari ujung pedang. Baru kemudian diakata secara menantang, akan kau mengalah buat sepuluh jurus seranganmu, supaya dengan begitu puaslah hatimu, supaya kau dapat berpikir dan mengerti Ciu Tong menyerang berantai lima kali dengan ilmu pedang istimewa dari hak kengtu, biar bagaimana ia cepat dan gesit selalu ia gagal. Karenanya ia menjadi berpikir. Lantaran berpikir ini hawa amarahnya berkurang sendirinya. Begitulah ia menghentikan serangannya lebih jauh untuk berkata dengan tawar, setan tua, kau berjumawa. Bagaimana kau berani bertahan buat sepuluh jurusku? Apakah ini lima jurus yang sudah lewat masuk hitungan atau tidak putlo mengawasi orang dengan tampangnya sangat temberang terus dia tertawa. Eh, orang suciu demikian sahutnya. Jika memangnya kau mempunyai kegembiraanmu bolehlah kau menyerang pula. Kepadaku sepuluh jurus lagi. Ketahuilah olahmu, aku si orang tua, aku akan tidak membalas menyerangmu hatinya Ciu Tong panas tetapi dia tersenyum. Terus dia mengangkat pedangnya. Berhati-hati lah kau teriaknya seraya terus memutar pedangnya itu untuk mulai dengan penyerangannya. Itulah jurus silatangin puyuh menggulung gubuk yang dimulai dengan serangan dari bawah sesaat pedangnya berputar. Putlo kaget oleh serangan itu. Itulah karena di saat itu ia kebetulan berdiri membelakangi tembok. Terpisahnya tidak ada dua kaki. Sangat sulit buat ia berkelit mundur. Pedang pun terus dibolang-balingkan. Maka jalan selamat baginya cuma berlompat tinggi. Karenanya tidak ada jalan lain, segera ia mengeluarkan ilmu penolong dirinya yang istimewa. Begitu dia berkelit, begitu ia bagaikan lenyap dari pandangan mata. Apakah yang terjadi? Di saat serangan tiba, Putlo mundur menempelkan tubuhnya pada tembok terus ia menjejak lantai, terus kedua tangannya ditempelkan juga kepada tembok. Kali ini ia menggunakan Pek Kho Ye U Cong, ilmu cecak merayap memain di tembok hingga ia dapat melompat naik lima kaki tingginya. Ciu Tong heran dan kagum. Tipunya sangat liai, sebab dia menebas dari bawah ke atas, terus ke bawah lagi disebabkan pedangnya diputar sebab bagaikan angin puyuh yang kecepatannya itu dinamakan Hang Kong Tian Mo, Kuda Langit Jalan Udara. Ia heran dan kagum sebab ia gagal. Karena menghilang, dengan cepat ia memutar tubuh. Maka ia mendapati Putlo lagi berdiri di belakangnya. Selekasnya ia tiba di atas, Putlo menekan tembok dengan kedua tangan dan kakinya, membuat tubuhnya mencelat melewati kepala orang, hingga ia dapat menaruh kaki di lantas tanpa dapat dilihat lawan. Gerakan itu dilakukan dengan kecepatannya. Cong Kong Putlo menyangkal kata-katanya, kalau dia menyerang, pasti telah kalah jago dari Hek Keng Tu itu, tak nanti dia sempat menangkis atau berkelit. Pengo bingung, menyaksikan pertempuran itu. Kalau keduanya sudah bersungguh-sungguh, salah satu pasti bakal roboh korban, atau ada kemungkinan dua-duanya nanti sama-sama mendapat luka. Kalau sampai terjadi begitu, itulah berabe. Pemilik kuihi yang kean pastilah bakal jadi gusar sekali atau urusan mereka bertiga, rahasia asmara mereka bakal tersebar luas. Pasti ia bakal dapat malu besar karenanya. Tahan akhirnya dia berseru. Putlo tertawa nyaring. Katanya nyaring juga, kau takut. Apakah yang harus ditakuti? Walaupun ilmu pedangnya saudara Chiu sangat liai dan dia juga telengas, tak nanti dia dapat berbuat sesuatu atas diriku mendengar itu, mukanya Chiu Tong menjadi merah. Ia merasa kulit mukanya sangat panas. Tapi dialah orang kengho yang berpengalaman, dia tahu diri. Dia anggap di mana dia harus berhenti. Maka dia menguasai dirinya, mengekang hawa amarahnya. Justru Pengcu memperdengarkan cegahannya itu, walaupun dengan jengah, dia toh tertawa dan kata, Chow Kong Ciampua, benar-benar kau lihai. Baiklah. Dengan memandang mukanya pengmosu Tai, suka aku menghentikan pertempuran kita ini dan dia masuki pedangnya ke dalam sarungnya, dia pula bertindak mundur. Sepasang alisnya Putlo bangun berdiri. Kau baik, saudara Chiu katanya. Senang aku menerima kebaikanmu ini berkata begitu, jago tua ini memutar tubuhnya untuk menghampiri pengmu. Ia mau menjamret ujung bajunya si Nikou, Nikou, buat ditarik diajak masuk ke dalam. Sekmo tertawa. Ah, kau terlalu katanya, matanya mengawasi Chiu Tong. Mana dapat Putlo pun tertawa. Kata dia, saudara Chiu laki-laki sejati, hatinya terbuka. Dia toh cuma membiarkan aku si tua berjalan lebih dahulu satu tindak. Sebentar akan tiba gilirannya. Hahaha mukanya Chiu Tong merah padam, bukan menia mengekang diri, dadanya sampai naik turun. Ia mengawasi pengmu, wajahnya murah. Supai katanya, kau, cuma begitu ia dapat membuka mulutnya, terus ia membungkam. Pengmu bingung juga. Ya, ia ingin merasakan segar, siapa tahu dua orang itu tak sedih saling mengalah. Mana dapat ia memecah diri. Ia pula tak dapat bicara. Bergantian ia. Mengawasi kedua kekasih itu, lalu tiba-tiba setelah mengengertak gigi ia kata sengit, kalian berdua boleh bertempur sampai hidup atau mati. Aku mau pergi dengan hanya satu kali menjejak lantai, Miko ini sudah lantas lompat keluar jendela. Dua-dua Chou Kong Putlor dan Chiu Tong Siam Chu melengat. Itulah perubahan sikapnya Bia Kuni yang mereka tak sangka sama sekali, hingga tidak ada kesempatan buat mereka menjegah. Mereka lantas saling mengawasi lantas keduanya sama-sama lompat juga ke jendela untuk lari menyusul.